Intro Dengan mengangkat tema tantangan dan peluang tenaga sanitasi lingkungan dalam menghadapi era revolusi industri 5.0 Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia, Hakli, menggelar seminar nasional dan pengukuhan Ketua Hakli Provinsi Jawa Barat di salah satu ruang pertemuan akhir pekan ini. Ketua Umum Pimpinan Pusat Hakli Arief Sumatri sangat mengapresiasi kegiatan Hakli yang diselenggarakan di kota Cirebon. Dalam kesempatan tersebut ada beberapa hal yang ingin disampaikan khususnya kepada wali kota Cirebon, yakni akselerasi ODF atau stop buang air besar sembarangan 100%. Hakli juga siap untuk mendayagunakan segala yang terkait dengan instrumentasi mendukung pada pendiagnosaan kualitas lingkungan dalam hal program stunting maupun yang berkaitan pada perbaikan kualitas sanitasi kota berbasis masyarakat. Hakli juga mendorong Pemda mendayagunakan kemampuan dan kapasitas pelatihan TSL tenaga sanitasi lingkungan yang saat ini telah siap untuk mengikuti satu program, baik itu dalam hal penurunan stunting, penurunan diare, maupun segala hal pada penyakit berbasis lingkungan. TSL yang berstatus tenaga honorer yang telah berkarya juga bisa menjadi prioritas untuk memperoleh pengangkatan sebagai pegawai pemerintah perjanjian kerjasama sebagai pegawan ASN non-PNS. Hakli siap mengantarkan mengawal secara sinetis agar seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat dapat terpenuhi ODF 100% menuju ke rangka keberlanjutan kota berbasis. Yang kedua, secara khusus kepada wali kota Ciremon, Hakli siap untuk mendayagunakan segala yang terkait pada instrumentasi, mendukung pada pendiagnosaan kualitas lingkungan dalam hal terkait kepada program stunting. Selalu, kemarin sudah mengekalkan di sekolah sinetis dan sekolah komisi di komisi kerja ada beberapa lagi kegiatan yang harus kita bernilai sarakan termasuk konsolidasi kebanyakan 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 sementara melalui seminar nasional sekaligus pengukuhan daerah ini dapat perhatian secara seksama. Hakli bahkan siap bersinergi dengan pemerintah untuk membantu persoalan kesehatan di kota Cirebon maupun daerah-daerah lainnya.